Aku tuh udah nyoba berbagai parfum aroma rose Mulai dari Elisabeth Essence No.1 Rose Elisabeth Rose Couture Bulgarious Goldea Blossom Delight Edithi Edithi Bulgarious Goldeanya sendiri yang versi Edithi Limited Edition juga udah Kluid Roses, ada Dioch Rose & Roses Semuanya rose dan juga termasuk ini Elfie Host Defense udah semua Nah sekarang apa sih yang membedakan antara parfum Mon Gerlang Bloom of Rose dengan parfum rose yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah guys seneng banget aku berdiri disini Duduk kali bukan berdiri Aku duduk disini ditemani sama parfum-parfum rose yang selama ini aku cintai Seneng banget guys karena ternyata meskipun aroma rose banyak banget Itu gak ada yang bener-bener sama gitu loh Jadi dari berbagai brand sudah aku cobain rose-nya itu memiliki dinamiknya Dika sendiri-sendiri Nah di kesempatan kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian ada sesuatu yang indah Sesuatu yang enak banget dan patut atau enggaknya dicoba Kalian nanti akan ketemu jawabannya sendiri Yang penting sekarang ikuti dulu review dari awal ya First aku mau bilang dulu ternyata selama ini aku kan kayak hanya mengerti parfum gelang itu ya Yang paling best seller tuh versi IDP ini ya Mount Gerlang IDP dimana dia wanginya semorong udah ngerti Awet banget wangi vanila tapi dia ada balsamik dan juga lebih ke wanginya tuh deep gitu ya Menonjol tapi gak yang urakan gitu ngerti gak sih dia tuh mainnya bagus banget Parfum Mount Gerlang yang versi IDP ini Nah di tahun ini guys aku menemukan parfum rose yang ternyata enak dan dia tahan lama Versi IDP-nya ya Ini adalah parfum dari Mount Gerlang versi Bloom of Rose U The Parfum Yang dulu pertama kali dirilis tahun 2020 Mungkin kalian ada yang udah punya Mungkin juga punyanya yang versi IDP Jadi kalau versi yang IDP U The Toilet itu di launching atau dirilisnya sebelum ini yang versi IDP Dia di launching tahun 2019 kemudian di tahun 2020 dihadirkan yang versi U The Parfum Nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian parfum ini tuh gimana Apakah beneran seenak itu apa enggak gitu loh Karena aku tuh kalau punya sesuatu yang bagus pengen ngasih tau kebanyak orang gitu loh Harapanku sih gak meluk-meluk semoga kalian tuh bisa ngambil manfaatnya dari channel ini gitu loh Karena channel ini bener-bener ngasih tau ke kalian parfum yang must try Parfum-parfum yang jangan dulu dicoba Parfum-parfum yang ini loh buat event ini cocok Event ini enggak gitu Kalian harus tau bahwa parfum Mount Gerlang versi IDP ini Wanginya itu seperti namanya Jadi kalian baca ya denger namanya Bloom of Rose Ketika kalian menghirup aroma parfum rose-nya Bener-bener kayak Aku tuh ngerasanya gini Aku tuh udah cobain beberapa parfum rose Tapi begitu nyium aroma bloom of rose ini kayak ngerasa Untuk mawar Selepas hujan Yang kita hirup Enak Seger Clean Kayak ngefresh otak Ngefresh jiwa raga gitu loh guys Mungkin agak berlebihan ya Tapi itu yang aku rasain gitu loh guys Nah Enak banget guys Jadi dia hirup per hirup Hirup-hirup tuh makin enak makin enak makin enak Dan surprisingly ya Kalau misalnya kalian sudah mengintip-ngintip informasinya di Fragrantica Meskipun ini pun lumayan didominasi dengan aroma vanila Tapi yang aku berhasil selami Wangi parfum ini tuh Manisnya gak ketebak di awal gitu loh Jadi aku seneng banget Kan aku tuh suka aroma floral satu Wangi rose suka Dan aku suka wangi parfum yang misalnya disentuh manis tuh Jangan langsung ketembak di awal gitu Karena aku biasanya langsung enak gitu Beda banget sama ini Dia penataan wanginya itu Satu persatu tuh bagus banget gitu loh Dan ini tuh enak banget Apalagi aku sebelum duduk review disini Aku sudah berbagai kesempatan pakai parfum ini Dan aku buktikan sendiri gitu loh Ternyata tuh enak ya wanginya Kalau misalnya kalian pengen ngerti first impressionku dulu Waktu aku unboxing parfum ini Aku tuh pertamanya kayak gini Duh wanginya tuh gak enak sih kayak deso gitu loh Terus aku coba lagi Wanginya kok gak ada yang spesial gitu Dan aku coba lagi Wow ternyata beda mood Beda keadaan Dan beda kayak waktu gitu Kita bisa menemukan satu parfum Dengan definisi yang berbeda-beda gitu loh Jadi alhamdulillah aku udah ketemu titiknya Ternyata parfum ini tuh Kalau dipakai di badan Terus ketemu sama keringet kita Apalagi misalnya kita orangnya Yang selalu menjaga kebersihan gitu loh Fresh banget Itu bakalan punya skin chemistry yang bagus banget Dan emang enak seger Rosy Gak yang too much manisnya Tapi ada gitu loh Ini surprisingly manisnya gak ketebak di awal Jadi bisa nemenin kita Kita dibikin nyaman dulu gitu loh Nanti kalau kita udah nyaman Baru kita dibikin semakin jatuh cinta gitu Oke I think sekarang saatnya aku untuk Bacain apa aja notes yang ada di dalam Parfum bloom of rose Parfum ini pertama kalinya itu Bikin aku jatuh cinta Karena ada embel-embel Nama bloom of rose Aku yakin banget sih itu Sesuatu yang seger Yang must try ya Yang harus aku coba Yang harus aku miliki Karena kalian bisa lihat sendiri Disini aku udah nyobain parfum Bulgari Rose Goldea Edipi Bulgari Rose Goldea Limited Edition Bulgari Rose Goldea Blossom Delight Edipi Edipi Terus Essence Number One Rose Dari Elisab Elisab Rose Culture Chloe The Roses Atkinson Rose In Wonderland Terus ada Dioch Rose and Roses Dan parfum rose-rose lain Dari Beren lain Yang banyak mendominasi Tapi meskipun bukan Namanya rose gitu Itu sudah aku cobain Emang pada kenyataannya Berbeda banget dengan Bloom of Rose ini Jadi Apakah enak? Enak Apakah yang lain kalah? Enggak juga Jadi gini loh Kita kayak menemukan rose Dari versi lain Yang kita tuh Dapet rose muda Yang enak Seger Clean Dan kita tuh Enggak bosen buat ngehirupnya Itu poin pentingnya Jadi parfum ini Diawari Bulgarian Rose Jadi Bulgarian Rose itu Gak sendiri Ada pure nya juga bergamat Kenapa parfum ini Kerasa ada Citrusi Tapi aku bilang gak too much Ya itu Jadi rose nya itu Tetap juaranya Gitu di awal Kemudian di middle nya Nah ini Di middle notes nya itu Ada rose lagi Ya Turkish Rose Ada lavender Dan ada Yasmin Sambak Jujur sih Kombinasi antara rose Dan Yasmin Disini Itu bisa Klop banget Dan kalau Menurutku Lavender nya justru Agak tenggelam Lavender nya tuh Gak sepoin On point banget Tapi tetep enak Dia kombinasinya Tetep terjalin Dengan baik Kemudian di base note nya Ada vanilla Sandalwood Dan juga ada Pacoli Biasanya Pacoli Kalau udah masuk Di parfum rose Dia kena kepeciuman Aku tuh Kayak kuat banget Pacoli nya Tapi disini Jujur gak sama sekali Dan ending nya itu Tetep kerasanya Gak yang sengir Gak yang semriwing Pokoknya itu enak Enak aja Bawaannya gak ada Yang perlu aku koreksi Kalo misalnya Ini dia penyanyi Terus aku juri Aku gak perlu koreksi Kamu tuh kurang Nadanya Terus kamu Performanya harusnya Gini 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 Gak Ini aku merasa Cukup Dan bagus Aromanya Terus tahan lama banget Guys Gitu Nah aku mau cerita dulu Ke kalian Parfum rose ini Kemasannya kan 100ml Jadi kalo misalnya Kalian bawa-bawa Buat pergi Itu bakalan jadi Ngeberatin tas kalian Gitu loh Jadi kalian mendingan Pilih botol kecil-kecil Atau kalo misalnya penasaran Bisa coba Dekan size-nya Disini Di atas FF fragrance Menjual Dekan size Order-nya Ada di bawah ya Linknya kalian Buka aja Di description box Oke lanjut Jadi parfum ini Keunggulannya Satu Dia seger Dia bener-bener Berbeda dari Rose yang lain Karena Segernya itu Bukan yang ringan banget Akhirnya tenggelam Juga bukan yang terlalu Bold Akhirnya bikin kita pusing Dia in the middle Ya Bagus banget wanginya Kalo misalnya Yang satu tipe Apakah ada Gitu Jadi kalo misalnya diibaratkan Keringanannya Wangi ringannya tuh Ya ga jauh-jauh sih Sebenernya Kayak Blossom Delight Dari Bulgari Terus dari Cluidrosus Dan juga ada Rose in Wonderland Dari Atkinson Cuman bedanya Kalo yang Cluidrosus ini Dia IDT ya Wanginya soft Lama-lama tuh hilang Terus Dengan Ini Dia kayak Banyak airnya gitu loh Bukan Kandungannya air gitu loh Kita mau nyium rose Terus Ketika kita cium gini tuh Masih banyak airnya Yang nempel Di bunganya gitu loh Rasanya ini tuh Lebih kayak Lebih fresh Yang Watery gitu Kalo yang ini tuh Beneran wanginya tuh Wangi seger Tapi kuat Kuat disini bukan Bold ya Kuat disini dia Bertahan lama Dan emang Menurutku layak banget Buat kalian Cobain Nah ini Wangi-wangi cewek-cewek Yang modern Wangi-wangi cewek Yang open minded Gitu ya Wangi-wangi cewek Yang enjoy Tapi dia tetap Punya pendirian Gitu sih menurut aku Nah sekarang saatnya Kalian cobain sendiri guys Gimana menurut kalian Apakah sama dengan aku Kalo menurutku ini sih Misalnya dikasih nilai Dari 5 sampai 10 Ini nilainya Menurut aku 8,5 Karena bagus banget Aromarusnya Jadi kalian Perlu juga Untuk membuktikan Apakah seenak Yang Atas Sophia bilang Ising it off Buat review kali ini Makasih yang udah Demenin aku Dari awal sampai selesai Alhamdulillah Channel ini semakin berkembang Terima kasih banget Pokoknya buat semuanya Kalian dimanapun berada Semoga sehat selalu ya Dan jangan lupa Untuk selalu ngikutin Video terbaru Dari Atas Sophia Pregnance Dengan cara Subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Makasih guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa